Terima kasih telah menonton! Selvi itu artinya kamu punya hobi yang sama dengan aktris cantik yang satu ini. Let's take a look good people. Kegiatan selfie memang menjadi sesuatu yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tidak sedikit pula yang dapat dikatakan sudah kecanduan dengan kegiatan berfoto yang satu ini. Bahkan cukup banyak pula selebriti yang memiliki hobi berselfie ria. Lalu bagaimana ya selfie di mata aktris cantik Ralin Syah? Selvi banyak mungkin karena kadang-kadang waktu aku foto aku gak mau nyusahin orang, gak mau minta bantuan. Oh tolong dong minta fotoin gitu. Jadi biasanya sama teman yaudah kita selfie aja deh gak mau nyusahin gitu. Menurut aku selfie itu foto yang diambil sendiri. Kayaknya kalau selfie kita mungkin lebih pede juga karena kita ngaca. Kejadian buruk enggak sih aku udah selfie dengan banyak orang dan banyak teman-teman aku yang selebriti Indonesia, selebriti seluruh negeri, teman-teman yang aku gak kenal juga. Semuanya sih suka aja sih sama selfie. Salah satu alasan ia kerap melakukan selfie justru karena ia kerap diajak oleh para fansnya untuk berfoto. Setelah sejauh ini berselfie, angle mana menurut ia merupakan angle terbaik? Ya kapan ada kesempatan, kapan memang orang-orang pada pengen rame-rame kayak ralein selfie dong. Biasanya kalau fans-fans tuh baru ketemu gitu, ralein pengen selfie oke. Karena memang gak nyusahin juga kan kalau selfie tinggal kita ambil sendiri, kalau enggak harus nunggu lagi. Aku karena suka ngambil pakai tangan kiri, jatuhnya sering angle ini padahal angle manapun jadi sih. Angle sebelah kiri padahal angle sini juga bisa, angle depan juga bisa. Saya cuman kan kadang-kadang buru-buru yaudah lah. Banyak juga selebriti yang memanfaatkan foto-foto selfie untuk menarik perhatian para followers. Lalu bagaimana pendapat ralein tentang hal ini? Aku rasa jumlah followers di Instagram itu gak proporsional ke popularitasnya kita ya. Atau karena selfie, lebih karena konten mungkin atau mereka suka karya kita yang lain. Tapi kalau untuk selfie, aku rasa gak ada korelasinya. Dengan rajinnya berfoto selfie, banyak pula selebriti yang terkadang mendapatkan tawaran untuk di-endorse oleh berbagai merek. Dan bagaimana dengan ralein? Apakah ia kerap menerima tawaran endorse? Herannya aku salah satu selebriti yang memang jarang banget di-endorse. Aku merasa aku kalau mau meng-endorse sesuatu harus sesuatu yang aku percaya, sesuatu yang aku benar-benar gunakan dan aku suka. Jadi jarang sekali ada produk yang pengen meng-endorse aku yang benar-benar cocok sama brand aku. Mungkin karena, mungkin Alisha gak mau di-endorse ya, mereka juga takut. Padahal yang sebenarnya aku pengen banget nge-endorse aku itu hal-hal kayak health, minuman-minuman healthy, terus makan makanan sehat, mungkin olahraga. Hal-hal yang terkait kesehatan, tapi kalau baju, makeup, hal-hal seperti itu aku udah lumayan tahu apa yang aku suka. Dan jarang sekali ada yang mau endorse brand-brand yang aku suka. Mau yang endorse aku. So, apakah Anda juga tertarik untuk banyak berfoto selfie seperti Ralins? Tuh, para owner-owner brand silahkan ya di-endorse sesuatu. Udah terbuka tuh Instagramnya Ralinsyah.